Intro Ciptakan kondisi nyaman, Polres Simalungun gelar Razia Knalpotbrong MSTP melaporkan, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023 dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Satuan Kepolisian Resorsi Malungun Polsek Saribu Dolok melaksanakan kegiatan Razia Knalpotbrong dan Strongpoint Patroli Dialogis pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menekan aksi balap liar dan penggunaan Knalpot Bising di wilayah hukum Polsek Saribu Dolok, terutama daerah yang rawan 3C dan lokasi yang sering dilaporkan oleh masyarakat Personil Polsek Saribu Dolok yang terdiri dari AKP Nelson Manurung SH, Ibtu J. Barimbing, Ibtu L. Manurung, Brigadir R. Ginting, Brigadir Z. Panjaitan dan Aibda S. Harahap melaksanakan patroli dialogis dan Razia di Pasarsta Saribu Dolok, Kelurahan Saribu Dolok, Polsek Saribu Dolok berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor tanpa surat STNK dan plat nomor polisi serta menggunakan Knalpot Brong. Adapun selama kegiatan patroli dialogis hingga kembali ke markas Polsek Saribu Dolok, situasi dalam keadaan aman dan kondusif, tidak ada kejadian menonjol selama kegiatan dilaksanakan. K. Polsek Saribu Dolok, AKP Nelson Manurung SH menyatakan bahwa, kegiatan Razia Knalpot Brong dan Strongpoint Patroli Dialogis ini merupakan upaya Polsek Saribu Dolok untuk menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Ia juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi personil Polsek Saribu Dolok yang terlibat dalam kegiatan ini. Sab Muhardi mengabarkan, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Sab Muhardi mengabarkan, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023.